Twitter membeberkan adanya transaksi besar dari tiga alamat yang mencurigakan. Dari unggahan itu diketahui, aset dari salah satu alamat mengarah kepada aset CryptoX, IndraKens. IndraKens diduga masih menyembunyikan aset kriptonya senilai Rp78 miliar. Hingga saat ini pihak kepolisian berkoordinasi dengan PPATK tengah mendalami aset IndraKens tersebut. Dikutip dari Tribunews.com, hal itu disampaikan oleh Polri Kombes Polgatot Repli Handoko. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, diduga IndraKens menyembunyikan asetnya dalam bentuk kripto. Baras krim Polri akan berkoordinasi dengan Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri aset milik IndraKens yang disebut senilai Rp78 miliar. Dugaan itu muncul setelah akun Twitter at Envy membeberkan adanya lonjakan tajam pada sebuah koin CryptoX yang terjadi pada 17 Maret lalu. Meski dalam keterangannya tidak disebut siapa pemilik koin tersebut, ia membeberkan fakta menarik yang berkaitan dengan afiliator binary option yang sedang memiliki masalah hukum. Ia juga membeberkan adanya sebuah transaksi besar pada sebuah aset CryptoX yang tidak wajar. Dalam ugaan, akun tersebut juga menunjukkan adanya tiga transaksi yang terlibat dengan CryptoX. Diketahui akun tersebut melakukan transaksi besar secara berkawa dalam beberapa menit, hingga akhirnya ia menemukan dua alamat lain yang mencurigakan. Dari ketiga alamat tersebut ditemukan bahwa ada aset dengan nominal yang fantastis. Alamat satu memiliki 763 aset atau senilai Rp78 miliar. Kemudian alamat kedua memiliki aset 241 ditambah 17 NFT atau setara dengan Rp53 miliar. Dan alamat ketiga memiliki aset digital senilai Rp124 miliar. Akun Twitter at NV tidak menyebutkan namanya, namun unggahannya mengarah pada aset Crypto milik IndraKens yang sebelumnya mencapai Rp78 miliar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!